Intro Pemirsa mengisi masa reses sebagai anggota DPR RI, Igusti Ngurah Kesumakelakan menyapa masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan alat kesehatan dan alat olahraga termasuk bantuan tempat tidur pijat kepada Pertuni Kabupaten Badung. Semua bantuan ini difasilitasi Kesumakelakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Anggota Komisi 8 DPR RI, Igusti Ngurah Kesumakelakan, menjawab aspirasi dari masyarakat dengan memfasilitasi bantuan alat kesehatan berupa kursi roda dan alat bantu dengar kepada Iwayan Karung dan Nimaden Naryani di Kelurahan Benoa, Desa Bualu. Bantuan ini merupakan aspirasi dari ranting PDI Perjuangan Kelurahan Benoa yang difasilitasi Kesumakelakan. Di Kecamatan Abian Semal, anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyerahkan bantuan tempat tidur pijat dan televisi kepada Pertuni Badung serta bantuan kursi roda kepada salah seorang warga. Sangat bangga sekali dengan kedatangan Pak Alip Kelakan selaku wakil rakyat di DPR RI. Dan kita harap ke depan program-program seperti ini terus berlanjut dan kita sangat, inilah pemimpin rakyat yang betul-betul kita hidamkan dari dulu. Semoga Bapak Pak Alip Kelakan serta pelaga dan staf-stafnya serta orang-orang yang ada di situ dari Pak Alip Kelakan senang biasa, di dosa yang diperlaksa, dan para orang-orang yang diperlaksa, senang biasa memberikan pelindung dan aset. Selain bantuan alat kesehatan, politisi PDI Perjuangan yang akrab dipanggil Alip Kelakan itu juga menyerahkan bantuan perlengkapan olahraga berupa bola voli dan net kepada 10 klub voli di Desa Buduk serta bantuan alat olahraga tenis meja bagi warga Sukaduka Raya Kampial, Banyar Menese, Desa Adat Kampial, Nusa II. Sementara itu di Desa Mengwitani, Alip Kelakan menyerahkan bantuan 120 kemeja PDI Perjuangan kepada ranting dan anak ranting PDI Perjuangan Mengwitani. Terima kasih. Alip Kelakan mengatakan semua bantuan ini datang dari aset. dari masyarakat yang kemudian ia fasilitasi. Alip Kelakan berharap seluruh bantuan ini bisa bermanfaat bagi penerimanya.